Just miss the old days so much more Going to the record store CD of last through the radio Missing the old days Gue udah 2-3 hari sebelumnya di studio bikin lagu yang ngebeat Terus yang kayak Pokoknya kayak hard-hitting beats gitu Gue kan suka Sebenernya gue suka dance music ya Jadi mostly gue bikin yang ke arah situ But that day itu lagi hujan Hujan di London lagi gelap gitu Terus akhirnya di studio gue ketemu sama This really talented guy His name is Quay He's a singer From He lives in London Dan juga This guy is from LA Namanya William Dia udah produce beberapa track yang gue suka banget sih Kayak Some of the kpop artists yang gue suka Dan Jadi pas ketemu Quay itu Dia tuh keren banget sih Karena pada saat itu gue Biasanya kan kayak ketemu langsung Oke Yuk nulis lagu yuk Tapi kalo sama Quay Dia bener-bener ngobrol dulu sama gue Dia kayak Why London? Dia bilang gitu Karena gue suka banget sama British pop British music Dari gue kecil Dari gue SMP SD Gue udah suka banget Oh ya? Lo dulu dengerin siapa? Dia bilang gitu Terus gue ada yang disebutnya Gue suka Jamie Kulung James Morrison Gue suka Spice Girls Lapa sih? Terus The Beatles All the great bands Masa kecil gue My teenage years was My dream was to go to London Karena gue pengen banget bisa Ada di scene dimana Yang Arti-artis yang gue idolakan ini tuh Mereka tuh dari sini loh Terus Oh gitu Dia bilang gitu Berarti lo rindu banget ya Masa-masa itu Dia bilang gitu Terus iya gue pengen banget Sebenernya bisa ke Masa-masa kayak Kalo mau beli Gue denger musik tuh Gue harus ke toko CD dulu Ketoko kaset Biasanya kalo ga ada kasetnya Pesan dulu Seminggu kemudian dateng Terus begitu dapet ke CD atau kaset Kayak seneng banget Terus kayak nungguin video favorit 2 Muncul di MTV Dan gue ngerasa sekarang hidup tuh Kayak cepet banget gitu Pacenya Jadi kayak I feel like It's really fast pace Gue kayak lagi lari di treadmill gitu rasanya Dan itu Miss the old days Aku bilang gitu I miss the old days Where everything was so simpler But everything was so memorable Kalo sekarang Everything you can get really instant And then you just forgot Forget about it the next second So that's how the song came about Karena conversation gue sama dia Yang kayak gue bilang I just miss I just I wanna go back in time I just live Live in those era Where everything is so simpler Soalnya dia nulis Kayak I just miss the old days So much more Going to the record store CD of blast Through the radio Tengah nih cerita yang gue bilang Kayak gue kangen banget dateng ke record store Gue kangen banget denger radio Pokoknya All of those things yang Millenials lewatin kali ya Cuman itu liriknya Menurut gue bener-bener Describe what I felt About my younger days About my childhood Karena I feel like I pretty much had a good childhood Gue cerita ke dia kayak I wanna make I wanna create something That is so chill Gitu Yang ga terlalu effort Yang effortless gitu Jadi vokalnya juga effortless Musiknya effortless Jadi sesos Satu lagu yang lo bisa dengerin di Sore hari Di malam hari Di pagi hari Pokoknya yang very chill Very vibin Gitu sama I want that kind of energy in the song Jadi akhirnya We played around with In the synth Beatnya juga very simple Pake gitar kecil Dikit-dikit aja Vokal gue juga Sangat Yang Very Soothing gitu Pengennya Dan mereka juga bilang kayak Ah untung aja Kita datengnya hari ini Kalo kemarin-kemarin Masih kita disuruh bikin lagu dance Dia bilang gitu Kayak We are really Really into More of this kind of stuff Dia bilang gitu Kayak Musik-musik yang lebih vibe Yang lebih Yang lebih chill Yang lebih Lebih kayak Bedroom pop Sesuatu yang lo bisa kerjakan Di Di kamar lo sendirian Itu Very simple gitu Pengennya kayak gitu Dan akhirnya Mungkin gue emang harus ketemu mereka Di hari itu Dan Dimana gue pengen bikin sesuatu yang simple Dan ya ketemunya dengan mereka Jadi Gue bener-bener ngerasa kayak Wow Terima kasih Terima kasih In the old days In the old days Tengah 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 Tengah